Ini benar-benar buat kita khawatir tau, serius Karena rumah dia dulu, itu diambil sama pemberontak Jadi dikuasai, ditempatin Terus digunakan sebagai markas Dan sekelilingnya itu ditanami ranjau Supaya pemerintah suriah gak bisa masuk kesini Dan Hari ini kita ada di perkampungan Minggiran Damaskus, daerah Hutoh yang terperang dulu Dan kita diundang ke rumahnya Amir Abu Syuh Abu Nidal Abu Abu Abdul Yom Al-Fatihah Ada kadal di Arab Kadal Hijau roh, kampungnya asik banget Kebun, pohon-pohon, ayam Semua tumbuhan tanaman-tanaman ada disini ambil Ben Predehan Salah Halo guys, pagi ini kita berada di Damascus Tepatnya di Eastern Butoh atau Butoh Syakria Di Daerah Sofir namanya Di perkampungan di mana 2 tahun lalu Daerah ini dikuasai oleh para merontak Jadi perang mendasat Dan memang keistimewaan suriah itu luar biasa Salah satunya adalah Butoh Yang mana nabi menyebutnya Butoh ini adalah Empat pentengnya umat islam Dan memang nyata ya rasanya Saya datang sini merasakan Ruhaniahnya Daerahnya sangat sejuk, hijau Dan penuh pohonan Jadi bukan seperti yang sudah terjadi 2 tahun yang lalu Di sini banyak sekali tentara teroris Tapi justru nanti suatu saat Di Syam Tempat berkumpulnya seluruh umat islam Yaitu Ardul Mahsyad Atau Ardul Mansyad Tempat dibangkitkannya seluruh umat islam Itu di Syam Tempatnya di Butoh Syakria ini Itu ustad-ustad yang pernah berdakwah Mengajak perbencian Sudahkah Anda datang ke Butoh Menyaksikan bagaimana Butoh ini Negara yang makmur Daerah yang makmur sekali Hijau penuh pohonan Penuh tumbuhan Segar Buah-buahan Ini saya baru di Pinggiran Butoh Bukan di jantung Butoh Karena Pinggirannya saja seperti ini Hijau Dengan penuh pohonan Bagaimana jika di jantungnya Oke kita lagi berjalan di Tengah-tengah Butoh Daerahnya Seperti yang kita lihat Satu rumah Memiliki Kebun yang luas Dan tanaman-taman Pemohonan Dan lain sebagainya Di belakang kita Ada pasukan kambing Jadi Ini sekarang Sudah bulan Oktober Tanggal 8 Sudah memasuki Musim gugur Jadi kita lihat Ini rumput-rumputnya Tanamannya sudah Menguning Sudah mati Karena sudah mulai dingin Kalau malam Dan ini juga nanti Pohon-pohonnya Semuanya Akan Gugur Jadi Semuanya tinggal Ranting-ranting Dan Batang-batangnya saja Ini kita Ini kita kemarin Baru saja bisa masuk Serta di Serta di Evakuasi Semih Setelah musim Semih ya Setelah musim dingin Memasuki musim semi Kemarin bulan-bulan Juli Agustus Ini bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagai benteng Umat Islam Di hari akhir Nanti Allah lindungi Allah jaga Dari orang yang salah Tuh lihat Ini masih Sisa-sisa hijau Saya tadi Lewat-lewat Jalan Kayak gitu Masih Bener-bener takut Dan khawatir Kalau masih ada Ranjau yang tersisa Jadi Jalannya itu Bener-bener Ada sawas-sawas Apalagi daerah Yang disini Kita masuk lagi Ke Perkebunan Milik Kawan kita Yang asli Dari Daerah Hutoh Timur ini Tuh Ini bener-bener Buat kita khawatir Tau Serius Karena rumah dia dulu Itu diambil Sama pemberontak Jadi dikuasai Ditempatin Terus Digunakan sebagai markas Dan sekelilingnya itu Ditanami ranjau Supaya Pemerintah suriah Tidak bisa masuk Kesini Dan Sampai pada akhirnya Direbut kembali Oleh pemerintah suriah Sehingga Disterilisasi Dipersihkan Dan Dipersihkan Dan Demi keselamatan Semuanya Minhat Abu Abdul Eh sah sah Ibu nama tuh Tuh Liatin Hicu Banget Guys Selama di suriah Kita hidup Di ibu kota Gak pernah Ngeliat Sehijau ini Karena memang Daerahnya Gak bisa Dikunjungi Selama konflik Dulu Ini Jaraknya Hanya beberapa Kilo Dari ibu kota Kalau naik Mobil angkot Kurang lebih Sekitar 30 Atau 45 Menit Kita sudah Nginap semalam Kita bakar-bakar Makan malam Nyate Sama keluarganya Dia Terus tidur Kita bangun pagi Terat sembuh Dan Sudah kedinginan Kita tadi Jadi dari semalam Itu masuk angin Karena saking dinginnya Padahal ini Belum musim dingin Disini guys Enak banget Saya suruh tinggal Sini juga mau Di Indonesia dah Orang berpikir Di Arab Mungkin kayak Di gurun Padahal enggak guys Suriah itu Hijau Ini yang Pengen dikuasai Dan direbut oleh Para Teroris Bersenjata Memang Daerahnya sangat Menghiurkan Berpenduduk Hanya kurang lebih 700 ribu Atau sampai 1 juta Memang Tanahnya subur Subhanallah Disini Ladang tempatnya Konflik Sesuai dengan Hadis Nabi itu ya Bakal jadi Benteng Umat Islam Di akhir zaman Nanti Namanya Utah Nanti Silahkan cek Atau saya cantumkan Teks hadisnya Disini Ini dulu Jadi tempat Perang guys Indah banget Kita datangnya Terlambat Sudah mau masuk Semdingin Semua sudah Mengunding Kita udah Menter Mau nyampe Kerumahnya Lagi guys Iya Kalau musim panas Ini Luar biasa Robi Robi Juga Masih Pertama tumbuh Penggungannya Tuh Penggembala Kambing Kambingnya Juga gemuk-gemuk Sehat-sehat Luar biasa Belok Oh guys Kambingnya Gak kelihatan Sih Dari jauh Ini guys Pohon jagung Semuanya Semuanya tumbuh Disini Luar biasa Masya Allah Jadi dia juga Sudah mempersiapkan Kayu bakar Untuk menyambut Musim dingin Guys Jadi disini Karena memang Daerahnya Bekas area Konflik Listriknya Gak stabil Satu hari itu Sampai 12 jam Sub indo by broth3rmax